Intro Penampilan terbaru Tukul Arwana, muncul lagi di TV setelah vakum bertahun-tahun karena sakit. Setelah bertahun-tahun istirahat karena sakit stroke, Tukul Arwana akhirnya kembali muncul di televisi. Komedian dan presenter legendaris ini muncul di studio acara yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, FYP. Melalui akun Instagramnya, suami Nagita Slavina itu menyambut kedatangan Tukul Arwana. Raffi antusias melepas rindu dengan seniornya di bidang presenting. Sang legenda mas at Tukul.arwana ofisial semangat selalu we love you melepas rindu perdana tampil lagi di at ofisial trans 7 Tepatnya di adfib garis bawah trans 7, tulis Raffi Ahmad sebagai keterangan yang diunggah pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Dalam foto tersebut Tukul Arwana tampil rapi mengenakan kemeja putih yang dilapis sedang jas abu-abu. Kondisinya terlihat sehat dan wajahnya tampak segar. Sepertinya, dia melewati masa pemulihan dengan baik. Dalam unggahan selanjutnya, Raffi Ahmad membuat video singkat yang memperlihatkan kru TV beramai-ramai menyambut Tukul Arwana. Sang komedian pun memperlihatkan senyuman cerah. Suasana gembira benar-benar terasa. Semangat mas Tukul, semangat. Kangen nih sama mas Tukul, kata Raffi Ahmad dalam videonya. Artis berusia 60 tahun itu pun mengacungkan jempol ke arah kamera ponsel Raffi Ahmad. Menandakan bahwa dia berada dalam kondisi yang baik. Unggahan Raffi Ahmad pun seketika dipenuhi komentar dari rekan artis yang mendoakan kesembuhan Tukul Arwana. Semoga sehat selalu mas Tukul. Dulu beberapa kali diinvite ke show-nya mas Tukul. Yang terakhir di One Man Show, ungkap DJ Devina. Wah mas Tukul, sehat selalu, kata Indra Bekti. Terima kasih A.Raffi dan teman-teman ayah semua. Mohon doanya supaya ayah semakin membaik dan bisa mengisi acara kembali. Anak Tukul menimpali. Unggahan Raffi Ahmad pun seketika dipenuhi komentar dari rekan artis yang mendoakan kesembuhan Tukul Arwana. Semoga sehat selalu mas Tukul. Dulu beberapa kali diinvite ke show-nya mas Tukul. Yang terakhir di One Man Show, ungkap DJ Devina. Wah mas Tukul, sehat selalu, kata Indra Bekti. Terima kasih A.Raffi dan teman-teman ayah semua. Mohon doanya supaya ayah semakin membaik dan bisa mengisi acara kembali. Anak Tukul menimpali. Untuk mengingatkan, Tukul Arwana dilarikan ke rumah sakit pusat otak nasional di Cawang, Jawa Timur pada September 2021. Karena menghadapi kondisi medis serius. Ia mengalami pendarahan otak yang menyebabkannya koma. Akibat dari pendarahan otak itu, Tukul Arwana terkena struk. Setelah menjalani operasi, keadaannya secara bertahap menunjukkan perkembangan positif. Untuk mempercepat proses pemulihannya, Tukul Arwana terus melakukan fisioterapi.